Jika kemarin, kita sudah membahas KC-390 dari benua Amerika. Kali ini kita akan berpindah ke Eropa, di mana ada satu pesawat transport taktis militer yang dibangun oleh konsorsium Jerman dan Perancis pada tahun 50-an. Namanya adalah Trensol C-160. Pamornya memang kalah kondang jika dibandingkan C-130 Hercules, tapi C-160 tergolong pesawat angkut taktis yang kenyang berpakaian pengalaman operasi militer. Debutnya sebagai pesawat angkut atau kargu sipil juga tak kalah moncar. Bahkan dua dekade lebih, C-160 aktif mengudara di langit Indonesia. Dari segi desain, bisa dibilang C-160 mirip dengan C-130 Hercules, sehingga tak sedikit yang mengira jika C-160 adalah Hercules. Bagian yang paling berbeda adalah konfigurasi mesin yang digunakan. C-160 ditenagai oleh dua mesin turboprop yang menggerakkan paling-paling berpilah empat. Konfigurasi mesin kembar dipilih daripada konfigurasi empat mesin, tentunya untuk mengurangi biaya operasi dan produksi. Sedangkan C-130 Hercules menggunakan konfigurasi empat mesin, sehingga memiliki kecepatan lebih tinggi dan jangkauan yang lebih jauh. Lahirnya Trensel C-160 dimulai pada akhir tahun 1950-an saat Perang Dingin berkecamuk. Saat itu, muncul permintaan untuk menggantikan pesawat angkut North-North Atlas yang masih menggunakan mesin piston yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Perancis dan Jerman Barat. Melihat adanya kepentingan yang sama, keduanya tertarik untuk melakukan kerjasama. Sebagai bukti keseriusan, kemudian dilakukan perjanjian kerjasama pembuatan pesawat yang diteken pada tahun 1957. Italia juga sempat terlibat dalam proyek ini, namun partisipasi Italia segera dihentikan karena lebih memilih untuk mengembangkan industri pesawat mereka sendiri, yaitu G-222. Sebagai wujud persiapan produksi, pada tahun 1959 dibentuk konsorsium antara tiga perusahaan dengan nama Trensel alias Transporter Alliance, di mana di dalamnya terdapat nama North Aviation dari Perancis, serta Veser Flugzeugbau dan Hamburger Flugzeugbau dari Jerman. Guna mendukung operasi militer NATO, Trensel mensyaratkan pesawat harus mampu membawa muatan kargo seberat 16 ton dan terbang sejauh 1720 km, atau membawa muatan kargo seberat 8 ton tapi harus mampu terbang sejauh 4540 km. Syarat untuk lepas landas di landasan pacu pendek yang kurang baik juga menjadi perhatian. Satu prototipe lalu dibangun oleh masing-masing mitra produksi. Prototipe yang dibangun oleh North Aviation Prancis terbang pertama kali pada tanggal 25 Mei tahun 1963, sedangkan prototipe buatan Jerman penyusul pada tanggal 25 Mei tahun 1963. Setelah melakukan pengujian, diputuskan jika pesawat tersebut akan segera memasuki jalur produksi dan digunakan oleh layanan di masing-masing negara. Tapi pesanan produksinya sempat tertunda. Ini karena adanya upaya dari Lockheed Amerika yang ingin menjual C-130 Hercules ke Jerman. Tetapi tawaran tersebut ditolak dan kontrak pembelian untuk C-160 segera dilakukan pada tanggal 24 September tahun 1964, di mana Jerman memesan sebanyak 110 unit, sedangkan Perancis 50 unit. Pesawat produksi pertama berhasil dikirim ke Perancis dan Jerman pada tahun 1967. Selanjutnya, pesawat milik Angkatan Udara Jerman diberi nama sebagai C-160D dan C-160F untuk Angkatan Udara Perancis. Merasa puas dengan performa C-160, Perancis kemudian melakukan pesanan kembali sebanyak 25 unit pada bulan Juli tahun 1977, namun dengan standar yang lebih baik, di mana pekerjaan produksi untuk varian baru ini dibagi 50-50 antara perusahaan Perancis dan Jerman, yang dilakukan di jalur perakitan tunggal di Perancis. Generasi kedua C-160 Perancis ini memiliki beberapa perbedaan dengan generasi pertamanya. Pintu muat kargo di sisi kiri badan pesawat diganti dengan penambahan tangki bahan bakar di bagian tengah sayap. Tangki ini meningkatkan kapasitas bahan bakar dari 19.000 liter menjadi 28.000 liter. Generasi baru ini juga dilengkapi dengan avionik yang diperbarui. Angkatan Udara Perancis juga memesan versi C-160G atau Gabriel, di mana ini adalah versi pengintaian elektronik yang dapat dibedakan dengan antena yang dipasang di badan pesawat. Untuk pesawat generasi kedua ini sendiri, mulai terbang pertama kali pada tahun 1981. Meski dirancang untuk kebutuhan Perancis dan Jerman karena terkait bisnis, akhirnya C-160 juga dipasarkan ke negara-negara lain. Pengguna untuk kebutuhan militer diantaranya adalah Turki dan Afrika Selatan, sementara konsumen sipil ada nama Indonesia, Swiss, Perancis, dan Gabon. Versi yang digunakan oleh Indonesia adalah C-160NG atau Next Generation. yang masuk dalam kategori generasi kedua. Versi ini bahkan dimungkinkannya dipasang prop untuk pengisian bahan bakar udara. Setelah pesanan tersebut, jalur produksi Trensel C-160 resmi ditutup pada tahun 1985 dengan total pesawat yang diproduksi mencapai 214 unit. Trensel C-160 sedari awal dirancang untuk melakukan tugas transportasi kargo dan pasukan yang dapat beroperasi di hampir semua medan. Ia bahkan bisa digunakan di landasan terbang yang pendek, termasuk kemampuan untuk melakukan penurunan curam hingga 20 derajat dan melakukan pendaratan di landasan pacu sepanjang 400 meter. Sedangkan untuk lepas landasnya dibutuhkan landasan sepanjang 700 meter. Untuk urusan propulsi, C-160 dibekali dengan sepasang mesin turboprop Roller-Royce Tine yang menggerakkan sepasang paling-paling 4 bilah. Keuntungan dari konfigurasi mesin kembar dibandingkan mesin 4 tentu adalah pengurangan biaya unit dan produksi, serta bebot yang lebih ringan dan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat. Dengan dimensi panjang 32,4 meter, lebar sayap 40 meter, dan tinggi 11,65 meter, C-160 mampu terbang dengan kecepatan maksimum 513 km per jam. Sedangkan daya jelajahnya adalah 1.853 km dengan muatan seberat 16.000 kg atau 5.000 km dengan muatan 8.500 kg. Meskipun usia pesawat ini sudah tua, namun sejauh ini masih dioperasikan oleh 4 negara termasuk Turki dengan 20 unit dan Perancis 50 unit. Turki sendiri membeli pesawat ini bukan dalam kondisi baru, melainkan bekas pakai dari Jerman. Sementara Jerman telah memensiunkan semua armada C-160 pada tahun 2021 dari rencana awalnya pada tahun 2018 dan menggantikannya dengan Airbus A400M Atlas. Seperti yang kita katakan, C-160 memang sempat beroperasi di Indonesia tapi bukan ditujukan oleh pengguna militer, melainkan digunakan sebagai pesawat sipil. Manunggal Air adalah maskapai yang membeli sekaligus yang mengoperasikan pesawat ini. Sayangnya depu C-160 telah redup di Indonesia. Kabar terakhir tentang pesawat ini adalah saat jatuh di Papua pada tanggal 15 Juni tahun 2001. Kronologi kejadiannya, setelah lepas landas di Bandara Jayapura Sentani, kru memberitahu ATC tentang masalah mesin dan diizinkan untuk segera kembali. Setelah mendarat, pilot memulai prosedur pengereman dan mengurangi tenaga mesin ketika masalah teknis terjadi pada mesin sebelah kanan. Pesawat pun lepas kendali. Ia berbelok keluar dari landasan pacu ke arah kiri, kemudian bertabrakan dengan parit dan berhenti di pohon palem yang terletak 72 meter di sebelah kiri garis tengah landasan pacu. 8 kelas penumpang dilaporkan terluka dan 1 orang meninggal dunia. Karena kerusakan yang dianggap parah, pesawat itu kemudian dihapuskan. Itulah tadi sedikit pembahasan dari pesawat transport taktis militer Trensel C-160. Bagi kalian yang ingin menambahkan atau sekedar untuk request, seperti biasa silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!